KESEDIHAN MENDALAM Lalu seperti apa reaksi keluarga saat mendengar Gala memanggil Mama? Kondisi kesehatan Gala yang berangsur membaik memang membuat lega. Duka yang dirasakan keluarga begitu besar karena kepergian Vanessa dan Bibi untuk selamanya. Apalagi membayangkan masa depan Gala yang berat karena harus hidup tanpa didampingi kedua orang tuanya. Kini hanya para kakek nenek serta adik-adik Bibi dan Vanessa yang dimiliki oleh Gala. Kepada mereka ia berkantung hidup hingga usia dewasa. Lantas seperti apa cara keluarga Vanessa dan Bibi untuk menghibur Gala? Gala Sky Andriansyah memang menjadi peninggalan Vanessa dan Bibi yang paling berharga. Dan setelah kepergiannya dalam kecelakaan maut terungkap bahwa Vanessa meninggalkan diary yang berisi curhat-curhatannya. Terutama curhat tentang Gala yang sangat disayanginya. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baru-baru ini sebuah video yang membuat sedih beredar. Kepiluan itu dirasakan saat dalam sebuah video Gala Sky Andriansyah, Gua Hati Vanessa dan Bibi tiba-tiba saja memanggil-manggil Mama. Semua yang melihat tentu merasakan kesedihan karena melihat kondisi Gala yang bagai merana tanpa kedua orang tuanya. Orang tua Bibi sendiri tidak pernah membayangkan cucunya akan menghadapi kenyataan paling pahit karena harus hidup sebagai yatim piatu sejak masih berumur 1 tahun 4 bulan. Video Gala yang menyebut Mama beberapa kalipun seperti memanggil Vanessa viral dan membuat terenyum netizen. Lantas dalam momen apa video tersebut diambil? Terima kasih. Terima kasih. Dia kan pergi ke rumah sakit, terus baru dia masuk ke mobil itu, dia lihat kiri, lihat kanan, gitu kan saya yang ngantarin naik ke mobil itu kan, di gendong. Jadi dia sama tantenya di situ, terus dia ini lihat gitu, kok gak ada, habis itu dia jalan mungkin si Pujinya anaknya nyari kali ya, kok gak ada mama. Biasanya kan dia sama maminya kan, ini gak ada, makanya panggil mama, panggil mama dia, emang terenyuh juga kita, kalau dia kalau lagi sedih itu emang manggil mama, manggil papa. Udah lah udah mulai ceria ya, cuman hanya itu aja, misalnya masih psikasinya masih ada lah ya, dikit-dikit masih ada. Masih, kemarin aja gak sengaja mainan handphone aku ada video maminya, mami, 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 masih gitu-gitu aja. Cuman dengan ceria gitu, lihat foto maminya itu masih ceria aja. Gak lah manggil mamanya kan mami ya, dia setiap kali lihat TV misal ada penayangan mami-papinya, yaudah pasti mami-mami. Cuman gak tau itu mama-mama panggil siapa, gak ngerti. Kita ajarkan mama-papa segala macemnya, cuman sekarang ditunjukkannya ke oma dan omaku, dan ke papaku. Teman itu, temu di pikiran saya kemarin, bagaimana kalau ini semua kita sembunyikan. Bagaimana mau sembunyikan yang sebanyak ini ya, tapi gak mungkin juga lah begitu hilang secepat. Saya juga sendiri gak bisa, apa ya, gak bisa menerima hilang dalam waktu secepat ini. Pikiran saya dari anak saya ini gak bisa. Jadi kadang-kadang saya memang kepengen lihat fotonya saya. Tapi kalau anak-kadang takutnya ke bawah. Kesedihan paling menggores hati terjadi saat Gala menyebut mama dengan suaranya yang polos. Ia tidak pernah mengerti bahwa mama dan papanya sudah tidak ada. Haji Faisal sang kakek juga mengisahkan cucunya itu sering mencari-cari sesuatu jika mendengar ada pintu dibuka. Barangkali, ia sedang mencari-cari sosok mamanya yang tidak kunjung datang. Kalau dibuka pintu, lagi nangis dia, pintu dibuka, nangisnya terdiam, dia lihat. Pintu, siapa yang datang? Ternyata bukan mama dan papanya. Dia nangisnya lanjutin lagi. Jadi seorang masih mengharapkan? Iya, jadi kemudian dia lagi main-main, ada orang masuk ke dalam rumah, terdengar pintu, dia lihat. Ternyata bukan mamanya? Kadang dia nangis. Kita berusaha bagaimana agar dia jangan traumanya bisa berkurang. Mau tak mau tentu harus kita kalihkan perhatiannya. Malah kita yang selalu trauma. Kita melihat fotonya, melihat videonya. Rasa takut itu kayaknya masih belum ada sih. Cuman aku nggak tahu ya, tapi dia mulai bisa ngomong mama-mama, segala macam. Kadang aku ternyuh gitu artinya. Mama kamu nggak ada, nak. Aku pengen ngomong gitu, cuman nggak tersampaikan. Dia belum paham. Yaudah lah, mau gimana. Semuanya rasanya berat sih, pas gini-gini ngomong kayak gitu. Berat banget. Kayak pengen ngomong gitu kan. Mama kamu nggak ada, nak. Kayak gitu, cuman ini masih bayi gitu. Aku juga bingung cara ngomongnya gimana. Cuman bisa menenangkan dirinya, kan. Aku juga nggak tahu sih, setelah si Gala ini kadang-kadang masih mudian jatuhnya sekarang. Mungkin karena lukanya, jadi mudian. Kadang kalau sakit dikit, langsung kayak... Aduh, kayak teriak langsung. Alhamdulillah belum. Cuman ketika waktu ada manjala, ngeliat Kak Panes, nyadar. Aku juga bingung, ada nyadarnya dia. Kayak gini-gini nunjuk-nunjuk gitu. Dia ada nyadar kayak gitu. Ditinggal orang tuanya untuk selamanya di usia yang begitu muda. Video Gala memanggil mama pun viral di masyarakat. Kepedihan yang dihadapi Gala Sky memang teramat berat. Meski baru satu tahun empat bulan, ia seperti bisa merasakan kesedihan karena tidak memiliki orang tua. Lalu benarkah Gala juga masih sering ketakutan ketika bertemu banyak orang? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Barangkali trauma yang dihadapi Gala kelewat berat. Sehingga meski masih bayi yang belum mengerti banyak hal, ia masih ketakutan untuk bertemu banyak orang. Beruntung, kondisi kesehatan bocah berusia satu tahun empat bulan itu sudah berangsur baik. Kini, Gala tinggal menunggu penyembuhan total, terutama di bagian matanya yang walaupun sudah kering, tapi jahitannya belum dicabut. Bersamaan dengan itu, Gala Sky juga mulai lincah bergerak layaknya balita yang sedang aktif-aktifnya. Alhamdulillah itu sudah sembuh. Aku juga panik banget waktu itu, si Gala ini sehat atau enggak, dan Alhamdulillah kempes. Kempes penyakitnya, lukanya, segala macemnya, dan sudah mulai sembuh. Doain aja semoga Gala bisa tetap ceria, tetap bisa sehat, doain aja. Gala masih sehat, sehat walafiat. Takut dia kalau ketemu banyak orang, tapi kalau untuk 5 orang, 6 orang, masih berani dia, segala macemnya. Makanya untuk sementara rumah Kapanes masih privasi. Sudah mulai bisa menerima orang sebetulnya, cuman untuk beberapa orang tertentu doang. Jadi enggak bisa semua orang bisa diterima megala. Sudah semakin aktif dia, cuman memang matanya masih tujuh, dia masih lepon, tapi dia sudah aktif. Jadi proses matanya sudah mulai mengering menurutannya? Sudah, sudah mulai mengering, cuman benangnya kan mau dicabut. Cuman belum dicabut. Iya, harus dicabut. Keluarga Bibi Andriansyah yang saat ini mengasuh Gala, juga mulai melakukan sejumlah penyesuaian, agar Gala tidak terlalu lama berada di dalam trauma. Orang tua Bibi pun juga merasa bersyukur, ada adik-adik Bibi yang dekat dengan Gala, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengasuhnya. Tapi memang hingga saat ini Gala masih sering ketakutan, jika bertemu dengan banyak orang. Itu yang membuat Usi Sulistiawati, menyempatkan diri untuk bertemu Gala, dengan membawa anaknya, sehingga bisa menghibur Gala. Anaknya Usi, iya? Tidak, Usi yang datang, Usi yang minta. Udah ya, Usi yang datang, Usi yang berkunjung gitu, pengen jengguk Gala gitu. Kalau aku Usi sih, udahlah sini buat aku aja. Cuman kan Gala masih punya neneknya, masih punya opanya kan, masih punya daddy, masih punya saya, ada saya, ada keluarga mereka. Biasanya kita kasih tontonan di Youtube, segala macem, tontonan untuk anak bayi, biasanya dia bisa tidur. Kalau ngigo, jujur aku nggak tahu, karena itu biasanya yang asuh si Uti. Jujur aku nggak tahu kalau hal itu, karena si Uti yang paling tahu, kalau misalnya tentang tidurnya Gala, itu Uti yang tahu. Ya, adekku yang cewek itu yang jagain banget sekarang. Karena aku anakku ngurusin usahaku yang gini, adekku sekarang lagi sedang photoshoot, segala macem, karena ada kejan juga. Jadi adekku yang paling free ini. Dia bangga lah sama adekku, punya rasa sepeduli itu, bangga banget. Dia juga selalu jagain Gala 24 jam, selalu nanyain kabar Gala. Bahkan kalau mau meninggalkan Gala, dia nelfon aku, nelfon adekku, buat jagain Gala untuk sementara. Kalau dia lagi repot, lagi ada urusan, pokoknya dia nelfon aku dulu, keluarga, papaku, buat jagain Gala. Pelan tapi pasti, kondisi Gala pun mulai membaik. Selain meninggalkan banyak kenangan untuk para sahabat dan juga kerabat, Vanessa Angel juga meninggalkan diary. Lantas, berisi apakah diary Vanessa Angel tersebut? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian Vanessa Angel bukan hanya meninggalkan sejumlah tanda serta banyak kenangan. Sebab, rupanya, Vanessa juga meninggalkan buku diary yang berisi catatan perasaannya. Sang ibu menyebut, sejak masih kecil, Vanessa memang gemar menulis di buku harian. Di rumah Dodi Suderajat, dulu ia menemukan beberapa buku catatan hariannya di masa kanak-kanak yang jika dibaca akan membuat haru biru perasaan. Dan kini, Vanessa pun meninggalkan buku diary yang berisi curahan hatinya dan juga tentang betapa besar rasa sayangnya pada sang putra gala. Sepertinya masih ada. Dia kan memang dari kecil itu suka nulis diary ya. Memang sering nulis. Ada buku tulisan kecil dia yang ketika ditinggal mamanya, Almarhum dulu waktu kecil. Itu memang dia suka nulis. Dia itu hampir sama kayak Deddy. Orangnya memang suka nulis diary. Kalau untuk menulis itu memang sering ya, dilakukan Vanessa, sepengertian aku memang sering. Dia memang sering nulis diary. Saya menemukan juga buku diary dulu dia waktu masih kecil di rumah. Di rumah Deddy-nya saya coba lihat ditumpukan album-album kecil dia. Waktu ketika Afanes minta dikirim foto-foto kecil, kan pernah sempat tiga minggu sebelum dia meninggal minta foto-foto kecil dia. Mama tolong dong cariin foto-foto kecil kakak. Udah saya cariin, disitu ada diary-nya dia. Banyak, ya saya baca-baca aja sampai nangis. Ternyata dia mau nggak ada. Dia mau mengenang setiap momen kehidupannya mungkin ya. Ya nggak, ini sih biasa aja ya. Karena itu kan memang mungkin diary-nya si Vanessa. Deddy juga belum lihat sih. Diary-nya belum, belum. Belum sempat baca. Ya kangen aja jadi kangen. Jadi kangen sama Vanessa. Jadi kangen masa-masa kecilnya dia. Pokoknya maminya sangat sayang banget sama Galau. Banyak ancurat, banyakan meluapkan isi hati, bahagia. Aku lagi bahagia, aku lagi seneng. Intinya doain yang terbaik, membuat keluarga kecil aku. Aku pengen beli rumah. Ayo, kapan nanti kita umrah bareng. Banyak yang dia inginkan lah. Berisi curhatan Vanessa, buku diary yang belakangan ditemukan rasanya akan menjadi peninggalan penting Vanessa Angel. Pihak keluarga akan menyimpan untuk kemudian menyerahkannya pada gala sebagai kenangan atas maminya. Bukunya ada sama keluarga Mas Yubi. Apa tuh? Nggak tahu sih buku apa? Ah, itu saya nggak tahu. Di mana ada bukunya? Ketika udah besar, saya akan berikan sama Galau. Kalau perjuangan sih nggak ya, dia lebih menuliskan ya apa namanya, perjalanan hidup sama dia bahagia, udah punya anak, udah punya keluarga, gitu aja. Intinya pokoknya dia begitu sangat sayang sama Gala. Dia begitu happy punya Gala. Gala tujuan hidup dia. Terharu nggak sih? Sangat terharu banget. Saat Vanessa udah nggak ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.